Oke masih banyak banget yang bingung tentang Pili Misori atau Yamato ya Maka dari itu simak video ini sampai habis Oke teman-teman sesuai dengan judulnya yaitu Pili Misori atau Yamato Sebenernya dua kapal ini tuh sama-sama bagus punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing ya Nah kedua kapal ini tuh yang paling mahal adalah kapal USS Misori dengan harga sekitar 16.000 gold Sedangkan izin Yamato ini cuma sekitar 14.000 gold Nah kalau kalian punya gold pas-pasan ambil aja izin Yamato Dan kalau kalian ada banyak gold ambil aja USS Misori Walaupun harganya USS Misori ini tuh lebih mahal kalian bisa tabung-tabung gold kalian dulu Nanti kalau goldnya udah banyak langsung aja ambil USS Misori Nah kenapa saya rekomendasikan banget USS Misori ini Kalian bisa lihat disini dia ada namanya pertahanan udaranya yang cukup bagus Bisa digonta-ganti ya ini dia Kalian bisa ganti menggunakan searam Bisa menggunakan palas Pansir dan juga bisa pakai tel yaitu pertahanan udara laser Dan dia udah ada helikopter Helikopternya juga bisa kalian gonta-ganti temen-temen ya disini Dan ada meriam bofrost Meriam bofrost ini tuh adalah meriam kalian bisa gunain untuk menembakin pesawat-pesawat musya untuk meriam bofrostnya ini Dan dia punya dua slot rudal disini kalian bisa lihat ada dua slot rudal yang enak banget temen-temen ya Bisa kalian gonta-ganti menggunakan rudal X-51, Bulava Bisa menggunakan S-500 Juga bisa terserah ya Semua rudal kalian bisa pasang di Misori ini Dan dia punya meriam utama tiga kali yaitu Mark 7 406 mm Dan satunya lagi ada Mark 12 Ini 6 kali 127 mm Oke untuk masalah ketahanan dari kapal Misori ini Dia punya ketebalan cukup tebal banget Sekitar 400 ribu ya 400 ribuan ketahanannya Dan punya kecepatan 18 knot Manuver 7,2 Jarak radar 12,8 km Dan juga jarak sonar 2,16 km Cukup bagus banget Sekelas kapal battleship Oke untuk kekurangan dari kapal ini Dia gak ada yang namanya peluncur granat Dan juga gak ada torpedo Jadi sulit banget kalian untuk mengkontar kapal-kapal selam Tapi walaupun gak ada torpedo Gak ada peluncur granat Kalian bisa menggunakan rudal bawaan Kalau gak salah rudal bawaan dari USS Misori ini Iyalah rudal swamer Kalian bisa menggunakan satu rudal swamer Dan satunya lagi bisa menggunakan DF-17 Atau gak nafal ya Lanjut lagi kapal ini tuh emang kapal lelek Namanya juga kapal battleship Dan juga manuvernya Tidak sebagus dengan kapal-kapal destroyer lainnya ya Ya namanya juga kapal battleship temen-temen ya Kalau kalian pengen kapal-kapal yang cepet Manuvernya bagus Mending kalian ambil zoom wall aja Karena zoom wall bagus banget Masalah manuver Kecepatannya juga oke Dan juga kapal Misori ini tuh enak banget Dipake di mode online Karena dia ada rudal Jadi kita bisa main jarak-jarak jauh ya Kalau ada pesawat-pesawat musuh Kalian bisa menggunakan bofros aja Untuk menghancurkan pesawat-pesawat musuh Oke lanjut lagi untuk masalah Ijin Yamato Nah Ijin Yamato disini adalah kapal battleship Yang lebih enak main di mode offline Karena meriam dari Ijin Yamato ini tuh lebih sakit ya Dibandingkan USS Misori Dan kalau kalian bisa lihat disini Ada skon cannonnya ada 2 kali Small gunnya ada 6 kali Terus dia punya pesawat serbu Yang gak terlalu efektif Sebenernya pesawat serbunya ini tuh Cuman untuk open up aja ya Biar musuhnya keliatan Dan dia punya anti air gun itu 6 kali Meriam otomatis 20 kali Dan ada pertahanan udara Sekitar 24 Banyak banget ya 24 Tapi masalahnya pertahanan udaranya Gak terlalu sakit-sakit amat ya Ketebalan dari kapal Ijin Yamato ini Kalau kalian bisa lihat ini tuh tebal banget darahnya Di angka 500 ribu Dan kecepatannya sangat-sangat lelet banget Ini kapal manuvernya juga jelek Sekitar 15-0 untuk masalah kecepatan Manuvernya cuma 6,8 Jarak radarnya di angka 15,2 km Jangka one-sonernya 2,16 km Nah itulah dia untuk masalah spesifikasi dari kapal ini Nah kelebihan dari kapal Ijin Yamato ini tuh adalah Meriamnya yang sakit banget Jadi enak banget dipake nguli di mode offline Kalau kalian pengen menyelesaikan misi-misi harian Kalian bisa menggunakan Ijin Yamato ini Misalnya disini ada Hancurkan kapal dalam satu pertempuran Nah ini enak banget nih kapal Ijin Yamato Untuk menyelesaikan misi-misi harian Dan juga kapal Ijin Yamato Emang cocoknya main di mode offline aja Dibandingkan di mode online Kalian pasti tau lah Ijin Yamato langsung di-lock Kalau kalian ketemu-ketemu kapal-kapal induk yang bawa bomber Pasti auto di-lock ini Ijin Yamato Karena meriamnya sakit banget Makanya sering banget di-lock di mode online ya Kalau meriamnya gak terlalu sakit Paling kapal ini jarang di-lock Darah tebal banget Enak banget untuk nyari damage ya Karena meriam dari kapal Ijin Yamato ini tuh sakit banget Makanya kapal-kapal induk itu langsung nge-lock Ijin Yamato nya Soalnya takut dengan meriamnya gitu loh ya Sakit banget loh ini hati-hati loh ya Kalau kena meriam Ijin Yamato Dan juga kekurangan dari kapal Ijin Yamato ini Iyalah dia itu gak enak dipakai jarak-jarak jauh Dan juga dia gak enak dipakai di mode online Dan juga kapalnya lele Ya pasti kalian tau lah kapal ini tuh namanya kapal battleship Dan dia gak ada torpedo Gak ada peluncuk granat Dan helikopter gak bisa diganti Pertahanan udaranya gak bisa diganti Tapi kapal ini tuh lebih enak dipakai di mode offline aja Karena saya udah nyobain untuk nguli Naikin gold Kalian bisa lihat disini gold saya tuh Dan juga dollar saya tuh Saya biasanya kalau main di mode offline Saya sering menggunakan Ijin Yamato Apalagi kalau menyelesaikan misi-misi harian Lebih enak gitu dibandingkan USS Missouri ya Dan juga kapal Ijin Yamato ini tuh Lebih enak dipakai jarak-jarak menengah ya Atau jarak-jarak dekat dibandingkan jarak-jarak jauh Soalnya kalau jarak-jarak jauh Biasanya meriamnya itu sering miss Tapi kalau jarak-jarak menengah Jarak-jarak dekat Wah ini sakit banget Meriam Yamato ini Langsung aja saya tunjukin gameplaynya ya Biar kalian tau kan Mana yang lebih bagus Ijin Yamato atau Missouri Kita mainin di mode offline sama main di mode online Sekarang kita cobain Ijin Yamato ini dulu Di mode online Oke ini kita main di mode online Apakah Ijin Yamato ini bisa bertahan di mode online Sebenernya sih tergantung player juga Ataupun tergantung pilot ya Kalau kita gak ketemu kapal-kapal induk Ya aturannya kapal Ijin Yamato ini bisa memenangkan pertandingan Bisa kita kendalikan Atau kita gak di lock duluan ya Soalnya banyak banget itu Kalau kita main Ijin Yamato mudah di lock ya Yos langsung aja Nah bentar lagi kita mulai pertandingan Ini kita lihat dulu ya Mudah-mudahan lawannya gak ada yang menggunakan kapal induk Dan gak ada yang membawa bomber Kalau ada bawa bomber pasti atur di lock kita guys Aduh Lawannya kapal selam bro Ada Yamato juga nih Malasnya menggunakan Yamato itu lawan kapal selam Ya bahaya banget kalau ketemu kapal selam Nah ini langsung di lock kita guys Yakin gue Dan juga meriam dari Yamato ini sulit dikendalikan Harus bener-bener tepat gitu kan Biar gak meleset meriamnya Oke kena itu Nah kena itu Itu kayaknya berkah Aduh gue gak tau yang mana deh Oh bukan deh Kita sampe arah ini deh Aduh Gak tersulat mata gue Ini ada J.S.C.Gara J.S.C.Gara ini bukan buat ya Kalau pakai Yamato hari Kalau pakai Yamato Kalau kalian pakai Yamato Kalian harus-harus bener-bener bisa Menggunakan meriamnya ya Biar gak Meleset Meleset peluruhnya cuy Ini ada Pasti waran Oke Nah kena itu kan Oke harus hati-hati sih Kalau pakai Yamato guys Sampai di lock Aduh ada kapal ini lagi Dimensi Tidonski Kalau gak salah Bot ya Dimensi Tidonskinya Ini agak sedikit sulit nih Kalau Yamato Ada kapal-kapal Selam Ini gak apa-apa nih Kalau gak salah tadi Ajar aja nih Walaupun meriamnya sakit Tapi sulit ya Kapal ini Wah ini Yamato Ini Yamato face Yamato nih Kita lihat Siapakah yang menang Yamato face Yamato Oke kalau kita Pakai Yamato Harus gak ada depan ya Biar Meriamnya itu lurus Gak melenceng Nice Menang kita lah Menang kita lah Please please Menang dong Menang dong Nah Nice Aduh ada jelz-jelz lagi Aduh kita dibombardir Waduh 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 Kita dihantam Tuh gak enak Pakai Yamato Langsung di lock Abis-abisan Pertahanan udaranya itu loh Ampas banget loh Nah sebaik Meleset ya Aduh kepencet Kepencet flare dong Oke 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 ini Makan itu Mariamnya Nice 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 Wuuu Arah cekci banget Pertahan udara kita tuh Jelek banget Aduh Aduh Itu kan kalian bisa lihat Walaupun disini Kita dapat 1.500.000 Ini udah Gede sih Kalau kalian bisa lihat disini Tinggal kapal Selam Tapi masalahnya kapal selamnya ini Bo temen-temen Dan sekarang kita cobain Yamato ini di mode offline Lebih enakan mana Sebenernya sih Kalau gue ya Gue sih Dari pengalaman gue Lebih enak main di mode offline Karena di mode offline itu Damagenya itu bisa mencapai 1.000.000 Ya rata-rata Damagenya itu 500an ke atas Biar bisa mendapatkan Dollar yang banyak Langsung aja Kita open map disini Dan juga saya mainnya Di map-map ini ya Map-map Apa namanya ini Gue lupa Kota hilang Karena kota hilang ini tuh Map-nya kecil Jadi efektif gitu kan Kita nyari gold disini Biar gameplaynya cepet Nggak lama-lama Kalau ngulisih Jangan main lama-lama ya Pokoknya kita mainnya cepet-cepet Nah ini kita langsung aja Lock Karena kita lawannya bot ya Kita lock aja Yang paling Deket Yang paling kelihatan deh Biasanya dulu Setiap mengulis Pake Yamato ya Garang gue pake kapal-kapal yang lain Kalau untuk mode auto Biasanya Gue pake kapal-kapal Induk Kalau manual Biasanya pake Yamato Jadi enak gitu Nyari kill Kan ada tuh misi-misi Nyari kill kan Nah biasanya pake Yamato nih Tuh kill 2 kan Jangan sampai kalian Disampah bot ya Karena botnya Paling cukup nyampah Ini kita Atorannya bisa nih Ngekill Kill 3 atau 4 Nah kill 3 tuh Sakit banget bro Enak banget Pokoknya damage-nya itu Rata-rata 1 jutaan bisa Pasti kita dapet Dollar banyak nih Kalau kita ngekill banyak Dan juga damage-nya penting Kita arut Plus hit ya Nice Kill 4 GG kan Ini ada Intestress nih Lassi Oke Kill 5 kah Wih kill 5 Damagenya 1 juta Kalian bisa lihat Kalau kita menggunakan Akum premium Kita dapet Dollar Sekitar 282 Ya Dan dapet 9 gold Kalau kita menggunakan Akum premium Tapi kalau kita gak menggunakan Akum premium Ya dapat goldnya dikit Cuma 6 doang Ya lumayan lah Oke Sekarang kita cobain USS Missouri ini Di mode online Kebetulan disini Saya pake DF17 Sama swamer aja Biar bisa meng-counter Kapal-kapal yang ngendok Langsung aja kita main Di mode online Oke Coba ya Kita langsung cobain USS Missouri Sebenernya USS Missouri Sama Ijin Yamato Sama-sama Sering banget Dilock di mode online Lihat aja nih ya Kita lihat dulu nih Lawannya nih Oke Kapalnya Ada boat 2 Ternyata ada Ijin Yamato Eh Missouri Misori Missouri boat guys Disini Uhio GSH Cigara Renhai Oke Kita Langsung open map aja Kenapa ya Malam Gue rekamnya malam-malam guys Ternyata banyak boat Malam-malam tuh Oke Sudah keliatan Nah itu Player asli tuh Kita langsung lock nih Di sini gue pake swimmer Karena bisa counter Kapal-kapal selam ya Nah nih Kita bisa counter Kapal-kapal selam Masalahnya Masalahnya Belum keliatan Ini ada yang Arah kesini Oke Aduh Agak sedikit Meleset Meriam kita Inilah Wah Gila Langsung di lock habis-habisan Masih bisa Masih bisa Satai Pake mariam Yamato juga harus Bener-bener Tepat ya Tulik juga sih Soalnya Kita fokus ke kapal Yang pelayar asli aja deh Tepat Mainnya Jangan jauh aja sih Jangan jauh aja Jangan jauh aja Jangan jauh aja Nice Jangan jauh aja Jangan jauh aja Sakit kan Meriam Yamato Apa Misori ini cukup Sakit juga loh Ya sebelah-debelah Sama izin Yamato Enaknya Misori ini Karena dia ada rudalnya Cuy Gue suka Dulu gue ngulip Pake ini ya Kapal pertama gue sih Misori Sebelum Ambil Yamato Misaki Sakit Nice Ini Bu Hiyo nih What kak Bukan cok Sakit loh Nice Makan itu Kill 3 GG kan Ya enak lah Kalau izin Yamato Eh Yamato Ya enak lah ya Kapal USF Misori ini Kalau gak ada Pesawat-pesawat bomber Atau gak ada kapal induk Kebetulan disini Kita gak Menemukan kapal induk ya Jadi Enak Nggak Oke Menang Mantep Damage yang kita hasilkan Juga kenceng juga Disini Kalau kita menggunakan Kapal USF Misori ini Di mode online Sebenernya Kalau kalian sering nonton Live streaming Gue sering Menggunakan Misori ini Di mode online Kalian bisa lihat Itu sering banget Dilock ya Di mode online Kalau ada yang menggunakan Kapal induk Yang membawa bomber Nah sekarang langsung aja Kita open-up ya Karena kita disini Mainnya di mode offline Aduh Awas langgar Siap dulu nih lawannya nih Ada izin Yamato Oke Kalau di mode offline Sebenernya Dua-duanya sama-sama bagus ya Tapi masalahnya Kalau pakai Misori itu Rudal Dari Misori Sering kena flare Sama musuh cuy Coba ya disini Kita lock Yamato nya Apakah Yamato nya Nge-flare Biasanya Boss itu Spam flare dia Oh enggak Dia enggak Spam flare Sumpah dia Enggak Spam flare Kita langsung Lock aja Ini Yamato nya Beriam dari Misori ini Sakit juga Tapi kalau Masalah Masalah Damage Masalah Damage Ini nyari damage Gitu kan Gue ambil Yamato Yamato ini Enggak terlalu Asensif Untuk masalah Rudalnya cuy Kadang Belum sampai Ke badan musuh Rudalnya Udah hancur Karena bersaharan udara Nah Skill kita Nah Skill 2 Lumayan Cuk Ini kan Gue dulu Mulai pake Misori Karena gue Suka Misori ini Dia bisa digontaganti Rudalnya Helicopter Digontaganti Oke Skill 4 Gimana Sama-sama Bagus kok Dua-duanya Bagus Tergantung Kalian punya Gol Atau enggak Kalau kalian punya Sobanyak Ya Ambil Misori Kalau kalian punya Bok dikit Ambil Yamato Ini kalian bisa Lihat Saya Key 5 Damagenya Juga 900an Mau mencapai 1 jutaan Oke teman-teman Gimana menurut kalian Kalian lebih Milih Misori Atau Ingin Yamato Kalau pendapat Aku pribadi Ambil Aja USS Misori Karena USS Misori Ini adalah Kapal yang Cukup Lengkap Ada Rudalnya Ada Pertahanan Udara Yang bisa Diganti Punya Meriam Bover Untuk Nembakin Kapal Pesawat Musuh Dan Punya Helikopter Yang bisa Digonta Ganti Walaupun Harganya Cukup Mahal Sekitar 16.000 Gold Kalian Tabung Tabung Aja Gold Kalian Untuk Beli USS Misori Dan Ijin Yamato Kalau Kalian Suka Main Di Mode Offline Nyari Gold Nyeri Dollar Nyeri SP Untuk Naikin Level Ambil Aja Ijin Yamato Karena Ijin Yamato Ini Worth It Banget Main Main Di Mode Offline Dibandingkan USS Misori Walaupun USS Misori Ini Tidak Kala Bagusnya Main Di Mode Offline Sesuai Kebutuhan Kalian Aja Teman Teman Kalau Kalian Sudah Sabar Banget Pengen Kapal Battleship Ambil Aja Ijin Yamato Karena Harganya Yang Cukup Murah Sekitar 14.000 Gold Dibandingkan USS Misori Yang Cukup Mahal Sekitar 16.000 Gold Yang Jelas Kedua Kapal Ini Punya Kelebihannya Masing Tergantung Kalian Aja Mau Misori Atau Yamato Kalau Gue Ambil Misori Aja Pokoknya Kedua Kapal Ini Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Masing Makasih Semuanya Sudah Mampir Kalau Kalian Punya Pertanyaan Ataupun Pendapat Lain Tentang Kedua Kapal Ini Langsung Aja Kalian Komen Di Bawah Ya Karena Ada Yang Belum Aja Di kolom Komentar Makasih Semuanya Sudah Mampir Sampai Jumpa Di Next Video Dadah